Nggak ada yang rasanya gagal sih. Sangat-sangat memberikan pengalaman baru juga buat gue. Seru banget. Nah, ibu yang masak kok nggak tahu. Terakhir saya makan, masih ada yang lain, Bu. Campur wangi-wangi sabun gitu ya, Bu? Saatnya penilaian berbagai masakan rumahan dari seluruh kontestan. Rasa, penampilan, tekstur, serta kebersihan dalam hidangan akan menjadi faktor penentu lolos ke tahap berikutnya. Ibu Mariani berarti bikinnya gado-gado. Apa namanya? Gado-gado Betawi. Gado-gado Betawi. Ibu Sri, masak apa ini? Kami peda penangkal petir. Peda dulu penangkal petirnya itu? Penangkal petir ya. Iya. Bu, nasinya masak dari jam berapa, Bu? Nggak tahu dari jam berapa. Tidak, ibu yang masak gue nggak tahu. Ini ada salat subuh, saya udah masak. Waduh. Ini ibu-ibu rumah sekali. Betul. Oke, ibu Mariani ini pakai gado-gado Betawi asli ya. Yang tadi kita sudah lihat di mejanya menggunakan nangka. Nangka ya. Nangkanya direbut juga, Bu? Iya, direbut. Nah, sebenarnya nangka ini kan kadang-kadang ada masih geta-getahnya ya. Oh. Nah, kalau ibu cara nangankan biar nangka cepat hilang geta ini gimana, Bu? Dipakai minyak goreng. Dipakai minyak goreng? Minyak apa? Pakai sarung tangan. Oh, sarung tangan. Nah. Biar ngeleket. Iya. Kalau aku mulai dari gado-gadonya Dwi, Bu ya. Kalau ibu Mariani, gado-gadonya untuk tekstur dari sausnya aku suka kental, terus dari itu bawang gorengnya banyak. Itu aku suka. Dari tekstur sayur-sayurannya juga matangnya oke. Cuman kurangnya adalah di lompongnya sedikit kelembekan, sedikit over. Dan mungkin di telurnya ada sedikit kecampur wangi-wangi sabun gitu ya, Bu? Takutnya mungkin di alat masaknya tempatnya. Iya, atau tempatnya ya. Jadi aromanya masuk ke dalam. Kayak bau-bau mawar rose gitu ya. Sabun ya, sabun cuci pilih gitu. Nah, cuman tuat tangan telurnya bagus. Dan presentasi mungkin bisa lebih dipercantik. Iya, betul. Oke. Nah, dari saya semua, nambahin dari Trendy untuk ikan pedanya. Kalau aftertaste-nya dari saya, ikan pedanya agak, kalau di langit-langit mulut tuh agak kayak kesat-kesat gimana gitu ya. Makanya tadi yang saya bilang, untuk masak ikan peda sendiri, apalagi untuk ikan peda tuh agak tricky gitu kan. Agak-agak perlu ada perhatian sedikit. Terus juga terlalu asin ya kalau buat saya ya. Jadi terlalu asin. Terus untuk gado-gadonya sama. Tadi juga saya rasa telurnya juga. Secara overall, untuk gado-gadonya enak. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya kita bisa ibu Syarifah sama ibu siapa nih? Ibu Yanni. Ibu Sri ya. Pecak ikan emas ya, ini udah mengjurukan banget ya. Di sini juga. Ini berarti ada jeruk limonnya belum di... Oh, udah ya? Ini tabun, saya udah diperas. Oh, udah ya? Oke, saya cobain dulu ya, Bu ya. Saya coba ya, Bu. Ini sambalnya juga sambal pecak ke, Bu? Iya. Sambal pecak. Cuman kalau orang dulu kan, Gumbu pecak itu memang kalau kata orang petawi ditambus. Bagi kalau orang dulu juga, Gumbu pecaknya pakai salak condet sebenarnya. Wah, untuk lebih segar ya. Salak condet ini udah rada-rada. Iya, betul. Musiman ya, Bu ya? Iya, pentilnya yang diambil pentil. Iya. Jadi salak muda. Salak muda. Kan dia sepat-sepat asam. Betul. Buat ngangkat rasanya dia. Benar. Iya, 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 iya. Ini waktu bu kering diset bumbu di sambalnya apa aja? Ikannya dibumbuin juga. Ikannya saya bumbuin juga. Pakai panggung? Ikannya saya marinasi pakai bawang putih, kunyit, sama jahe. Pakai yang sambalnya? Bumbu pecaknya, cabai, bawang merah, serasi, sama jahe aja. Garam, gula, susah. Panggilan ini Bu Yani ya? Bu Yani. Pecaknya, ini sekarang kita mau nyobain Bu Sarifah untuk soto betawinya. Ini soto betawinya paling kesukaan gue. Tapi ini soto betawinya yang santan ya Bu Sarifah ya? Oh santan ya? Santan plus susu ya? Ada juga pakai minyak samin? Atau enggak? Enggak, kalau minyak samin ya. Oke, langsung ya. Kalau saya tadi coba yang punya Ibu Yani yang pecakkan masin ya Bu. Sambalnya sama kurang pedih. Sudah, terlalu minyak banget. Karena Ibu goreng sambalnya terlalu banyak minyak ya. Langsung mencuang juga ya. Ini kalau bisa cambuk, jangan terlalu banyak senyak. Oleh strol. Eh, minyak lagi mahal. Terlalu masih ada ini, apa namanya? Di ikan emas juga kalau misalkan kigaringin itu lebih enak tuh Bu. Gue langsung bantai dua ya. Langsung bantai dua? Ibu ini apa Bu? Waduh, ini punya capek lagi itu jadi ngurangin nilai kan tuh. Aduh, ini terima apa pengurangan nilai Bu? Kalau gak terima, keogren ya Bu. Ini kalau dari rasa fotonya sendiri, kurang gurih. Ya, kurang ikan. Terus dari, kalau dari dagingnya tadi, saya suka polonya. Sudah, tapi si kentangnya. Sama juga, sebenarnya kurang dipoles sedikit ya Bu. Ya, gurinya itu kalau bisa. Kalau tadi kasih minyakkan, itu sedikit. Dan aromanya makin ya. Sambalnya Bu, pahit, sem. Ngapain tuh Bu? Dari bong putih, sangat ada aja. Bong putih, sangat ada aja. Direbus gak? Iya, kurang lama. Kurang lama Bu, ngerebusnya. Oke. Jadi aneh. Oke, terima kasih dari sini ya. Ya, makasih. Kalau saya, dari saya. Kalau ikannya, aku suka. Dari presentasi, suka banget. Karena ada visualisasinya enak gitu. Ada effort buat bikin garnis dari tomat. Terus ada, diperhatikan juga ada garnis pakai pemangi. Terus, cuman kan sayang memang udaranya panas ya. Itu bisa dimaklumi. Sama kalau dari segi rasa enak. Cuman kalau menurut saya, jahernya bisa dikurangin cek. Agak kebanyakan jahernya. Sama bisa lebih penas. Itu aja sih. Seluruhannya udah enak. Sama minyaknya bisa dikurangin. Kalau sotonya, sama kayak Bang Trendy, kurang gurih sedikit. Kurang manis. Terus, saya gak suka manis oli. Iya, oke. Jadi, biar lebih balance, atau rasanya lebih complex, berlayer-layer, bisa dikasih sama gula lagi. Atau bisa juga disajikan juga kecap ya. Biasa kan ada minyak. Terus, udah sih, dari segi penyajian, bersih banget. Cuman sayang banget, dipatahkan dengan adanya rambut. Tadi aku udah impress, udah seneng banget, lihat bersih banget. Udah sih, dari nasi dan jeruknya mungkin, bisa dikirim juga kecapnya. Terima kasih. Iya. Kalau dari saya, untuk sotonya, untuk Bu Sarifa, emang agak kurang nonjok sedikit lah ya, untuk rasa kurang nonjok. Terus, untuk penampilannya udah oke, dipisah segala macam. Untuk pecak ikan masnya, secara tampilan visualnya ini, menggugah rasa. Ya, jadi kayaknya, wah kita dibikin lapar gitu ya. Kalau untuk rasanya, memang sama kayak Siska, menurut saya, bisa di lebih pedesin lagi, tapi itu preferens, ya untuk mengolahnya juga bagus juga ya. Enggak terasa juga kayak bau tanah-tanah dan lainnya. Good. Kalau dan, makasih. Oke, selamat datang Ibu Fitri, dan juga Ibu Mas Betawi. Apa nih yang dibawa ini? Dari Ibu Fitri dulu, apa ini dibawa? Ini ada nasi ulang khas Betawi. Nasi ulang mas Betawi. Ini saya kasih pertanyaan. Sebenarnya, nasi ulang ini harus pakai kuah atau tidak? Tidak. Karena makasihnya itu nasi ulang itu, dan kelapa itu di doseng. Di sangrai ya? Ya, di sangrai bahasa nasinya di doseng. Nah, ini, dan harus menggunakan kacang? Siapa dari kacang hijau di resem semalam? Ini tipis-tipis, setelah? Ini semua bahannya, cabai bawang, itu sebelumnya di rebuset. Di rebus dulu. Harus komponen itu sih, ada harus si sambal kacangnya itu? Iya, iya, iya. Perlendangnya enak banget. Terima kasih, kok. Terus, kayak gitu, tadi aku coba makan semuanya, yang komplit, cocok banget, tapi bakal dimontok banget lagi, kalau memang ada klik-kliknya, yang tergantung, karena kan bawang-bawangannya perin-perin semua, sama, tapi nasinya agak, tapi aku suka, dimasak sama rempah, jadi nasinya mau ada. Wangi, nasinya gue terasa ya, terasa bauang salam. Siap, makasih ibu. Boleh, makasih. Oke, selamat datang. Halo, bu, bapak. Silahkan, silahkan ibu bapak. Boleh ditaruh makanannya. Ibu Ulva. Ini, ini. Dari segi presentasi, yang baru nyatumin, bu, ini sama-sama menantang. Iya. Ibu Ulva, apa bu? Gempal. Gepuk sapi. Gepuk sapi gitu aja ya. Gepuk sapi. Kalau Pak Sugianto, itu nasi goreng. Goreng terasi. Nasi goreng terasi. Oke. Iya, langsung aja. Langsung-langsung semuanya. Supaya nggak kepanasan, kasihan. Betul. Saya mau nyoba punya bapak. Ini menama Pak Irana, bapak Sisi aja, atau bapak Buksi? Bapak Yanto. Bapak Yanto, ya. Bapak Yanto asal dari Marah, Pak. Marah. Marah, ya. Hal ini basah asin. Nasi gorengnya, bapak. Kita cobain acar nih. Ini acar juga menjadi penentu loh. Iya. Acar itu salah satu pendukung di ngasih goreng dan beberapa menu lainnya. Kayak tadi tuh di Sotobetawi, kalau pakai acar, betul. Nah, betul. Mantep ya. Oke. Ibu Ulva, kalau ini dijual atau hanya makan keluarga, Bu? Dulu dijual. Sekarang makan keluarga. Oh, jadi makan. Pernah sempat jualan nih? Proporsi berapa, Bu? Dulu saya jual 15 ribu. Nasi, Bu. Isi berapa? Satu. Isi satu ya? Iya. Plas nasi atau ini nyanyi aja? Ya, isinya aja. Tepuknya aja. Komposisi bumbunya apa aja, Bu? Lengkuas. Lengkuas parut. Bawang merah, bawang buku, petindar. Iya. Bula merah. Sasa. Santan. Oh, penyedak perasa dan pakai asam jawa? Iya. Asam jawa ya? Asam jawa, gula jaya. Pakai santan juga. Berarti ini, kayak serundengnya ini dari si Kuas ya? Iya. Kuas muda ya? Iya. Proses masakan berapa lama, Bu? Kalau ini di rebus? Di rebus, 45 menit. 45 menit ya? Habis itu Ibu gempuk dulu atau? Saya gempuk dulu. Baru masuk ya? Terus ya. Kalau Pak Nyanto nih, nasi goreng ini udah diproduksi jual beli, atau masih dimakan keluarga? Nah, siap. Dijual juga? Oh, dijual di... Punya toko atau gimana? Di rumah. Oh, di rumah aja. Oke. Berarti kalau ini kekuatan keluarga apa ya? Iya. Oke. Kalau dari saya sih, punggunya kurang ngebekuk, apa ngeiket sih, Pak. Kalau dari saya, bagi saya rasa sebenarnya udah dapet, cuma kurang ngeket aja dikit. Terus acaranya juga masih kurang nonjok ya? Kurang nonjok, Pak. Asamnya kurang... Kurang apa ya? Kurang dari cukanya, garamnya. Iya, cuka, garam, dan gula pasir. Gula pasir agak kurang. Kalau dari segitektur nasi, saya suka. Kali nasi gorengnya. Kalau telurnya, masih oke juga. Jadi bentuknya, secara persentase itu bagus. Saya suka banget. Kalau untuk Ibu Ulva, emang ini kalau udah pake nasi, nah, jadi buat nambahin juga buat Bu Ulva, untuk gepuk daging ya, kalau secara teksturnya bagus, enak, udah empuk, tapi memang untuk rasanya menurut saya kurang. Karena kalau si gepuk ya, harus ada balance dengan ada manis dari gula jawa, ada asam dari asam jawa, terus ini, kalau yang saya rasain, hanya lebih ke asinnya lebih dominan. Seperti itu. Nah, terus juga, harus ada kayak si surundeng itu agak lebih banyak juga. Tapi lebih memang rasanya hanya asin yang saya rasain. Kalau untuk Pak Sugianto, ini secara paket, ini udah komplit banget. Udah ada acar, presentasinya bagus ya. Rupuk lengkap lah, sama telur lengkap. Hanya memang tadi acarnya, kalau yang saya rasain, di awal saya udah bilang, acar ini bisa jadi penentu juga nih. Nah, yang di sini rasanya memang acar hanya agak sedikit. Ada rasa, tapi kurang. Asin, manisnya, sama asamnya itu kurang. Ada rasanya, tapi sedikit. Terus kalau untuk lainnya, overall ya cukup. Bagus gitu ya, cukup. Makasih. Aku. Ya. Nah, kalau dari nasi gorengnya, ayamnya Bapak bikin sendiri. Iya. Ayamnya aku suka, tapi agak sedikit keasinan. Tapi aku suka, matangnya pas, nggak kekeringan. Rasanya enak banget. Cuman kurang, kurangin asinnya dikit. Kalau nasi gorengnya, malah kebalikannya, dia malah kurang rasa, menurutku. Iya. Jadi mungkin, pakai basic bumbu putih atau hanya bawang merah, bawang putih? Bumbu putih. Bumbu putih. Atau bawang ebi. Oh, basic bawang putih dengan ebi. Nah, mungkin itu bisa lebih dibanyakin lagi ya, Pak. Iya. Berani aja sebenarnya. Lebih berani. Iya, hanya cukup. Lebih berani aja. Kalau ini dari segi kelengkapan dan penyajian, udah kayak di restoran. Iya, komplit. Iya, komplit dish. Terus, untuk acarnya, paling kurang ini ya, kurang asam sama kurang asin sedikit, manisnya udah ada. Oke. Terus, kalau ibu, ini empalnya enak, ketumbarnya berasa banget. Cuman, satu yang kurang, kurang manis. Kan identiknya, saya tahu ku, gurih ya, kalau empal ini ya. Ini lebih dominan ke asin. Jadi mungkin asinnya bisa dikurangin, kurangin dikit aja. Nanti ditambahin lagi sih gula jauhnya. Kalau dari penyajian, aku suka ada garnish-garnish pakai bunga-bunga gitu. Udah sih, itu aja. Mungkin di bawahnya bisa dikasih lagi sama doris kusang. Pertama dikasih lagi. Lebih komplit ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enak kok, semuanya enak. Oke, next, selanjutnya kita akan ke cluster kedua. Terima kasih. Terima kasih.